Manfaat dari kegiatan ini dirasakan sampai mereka yang paling bawah, mereka yang secara sosial ekonomi masih lemah. Jakarta Muharrem Festival 2019 yang telah digelar di Bundaran HI Jakarta pada Sabtu 31 Agustus 2019 lalu, dinilai dapat membawa keberkahan bagi seluruh warga DKI Jakarta. Sebagai mana diketahui, Jakarta Muharrem Festival 2019 berhasil mencatatkan rekam jejak di sejarah Jakarta. Pasalnya, acara tersebut merupakan acara Pawe Obor pertama kali yang dimeriahkan oleh sekitar 4.000 orang. Kita ingin menjadi kesempatan untuk berefleksi setiap pergantian tahun adalah kesempatan kita untuk merefleksikan apa yang sudah kita kerjakan di tahun kemarin. Dan insya Allah tahun yang baru ini akan mengantarkan kita untuk bisa lebih banyak berkarya, untuk lebih mudah dalam menjalankan semua urusan. Dan insya Allah tahun yang baru ini menjadi tahun yang penuh keberkahan bagi kita semua. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, tahun baru Satu Muharrem juga menjadi momen melanjutkan kebaruan. Kebaruan bagi Anies bukan sekedar pelaksanaan perayaan, tapi juga memberikan manfaat bagi semua orang. Anies pun berharap adanya dukungan warga DKI Jakarta agar Pemprov DKI dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Itu sebabnya kita ingin mendorong di Jakarta selalu pesannya adalah kesetaraan kesempatan. Kesetaraan pada semua untuk berkarya, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, untuk bisa lebih sejahtera. Dan itulah yang menjadi fokus dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan kita ingin kebaruannya terus menerus. Malam hari ini kita merasakan sesuatu yang baru, tapi jangan berhenti di sini.